Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kataannya melalui Instagram at Miss Universe menyebut sebagai waralaba perusahaan yang dimiliki oleh Poppy Capella tidak menjunjung tinggi standar dan etika sepertinya telah tertulis dalam aturan dan norma Miss Universe Global. Selain membatalkan lisensi Miss Universe Indonesia, dalam unggahannya mereka juga menegaskan tidak ada pengukuran tinggi badan, berat badan, atau dimensi tubuh yang diperlukan untuk mengikuti kontes Miss Universe di Indonesia. Sebagai organisasi, prioritas utama Miss Universe adalah menyediakan tempat yang aman bagi perempuan dan yang terjadi saat ini sangat bertentangan dengan yang telah diperjuangkan selama ini. Organisasi Miss Universe akan melakukan pengaturan tersendiri untuk Fabian Nicol yang sudah dinobatkan sebagai Miss Universe Indonesia 2023 untuk berkompetisi dalam ajang Miss Universe di El Salvador pada November mendatang. Sementara itu, National Director yang juga sebagai pemilik izin Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, membantah terlibat dalam dugaan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh sejumlah finalis Miss Universe Indonesia 2023. Melalui akun resmi MUID 2023, Poppy Capella mengaku tidak mengetahui dan mengizinkan penyelenggaraan Miss Universe Indonesia 2023 untuk dilakukan pelecehan seksual melalui body checking sebagaimana yang ramai diberitakan. Dalam keterangan tertulis itu, Poppy juga menyatakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengambil alih izin lisensi Miss Universe Indonesia yang dimilikinya. Akibat kasus yang terjadi, dirinya akan mengambil langkah hukum dengan menuntut balik terkait dengan penyiaran berita bohong atau dugaan pencemaran nama baik.